Oke, kita lanjutkan di PHP tutorial dasar video yang ke-14. Di sini saya tetap memakai file ini dan saya simpan, lalu saya menamakan array for loop. Oke, semacam itu. Dan saya simpan, lalu saya menghapus beberapa yang tidak saya gunakan di sini. Saya menghapus ini. Dan di sini kita bisa menambahkan satu fungsi. Jadi kita bisa memberikan eho, size of, dan variabelnya mungkin nama seperti yang di atas. Dan jika saya simpan, lalu saya pergi ke Mozilla Firefox. Dan di sini saya hapus, lalu enter. Maka saya sudah mempunyai array for loop. Dan di sini ada tiga. Dan eho, size of, nama. Di sini ada satu, dua, tiga. Dan di Mozilla Firefox, di sini ada tiga. Dan kita bisa menampilkan semua yang berada di sini. Dan umpamanya saya tambahkan umpamanya. Di sini nama. Dan karena saya tidak tahu urutan keberapa, maka saya memberikan seperti ini. Dan saya memberikan mungkin semacam ini. Lalu saya copy lagi. Dan saya paste di sini. Lalu semacam ini. Dan sekarang jika saya simpan dan saya tetap menampilkan eho, size of, variable tersebut. Dan saya reload di sini. Maka di sini akan ditambahkan enam. Selanjutnya, saya mau membuat variable di sini. Dolar total. Mungkin semacam itu. Dan sama dengan size of variable ini. Dan di sini saya mau menuliskan for. Dan di for, kita membutuhkan beberapa parameter. Tiga parameter di sini. Kita membuat variable dan mungkin t, lalu sama dengan nol. Titik koma. Dan di sini kita memberikan variable t sama dengan, oke, lebih kecil daripada dolar total. Lalu titik koma. Dan di sini dolar t plus plus. Dan setelah ini, di sini kita mengidentifikasikan dimulai dari nol. Dan di sini, batasnya adalah lebih kecil daripada total. Size of. Tadi ada enam. Jadi lebih kecil dari enam. Dan di sini, t plus plus. Akan dituliskan semua value yang ada. Semua nama yang ada. Dan di sini kita tinggal memberikan dolar t. Titik koma. Dan untuk menampilkan, saya memberikan eho. Oke, semacam itu. Dan jika saya simpan. Lalu saya pergi ke musilah firefox reload. Di sini ada satu, dua, tiga. Oke, semacam itu. Saya mempunyai nilai kosong, satu, dua, tiga, empat, lima. Seperti yang berada di sini. Satu, kosong, satu, dua, tiga, empat, lima. Untuk menampilkan semua yang ada di sini. Saya memberikan dolar lagi. Nama. Dan di sini ada tanda semacam ini. Lalu tanda semacam ini. Dan di sini artinya, saya mau menampilkan isinya yang ada di sini. Dan variable nama kosong. Variable nama satu. Dan jika sekarang saya simpan. Lalu saya pergi ke musilah firefox dan reload. Maka di sini ada Tony, Betty, Harry, Erna, Ernie, Annie. Dan saya bisa menambahkan satu lagi di sini. Saya memberikan titik. Lalu saya memberikan tanda kutip semacam ini. Dan Anda bisa memberikan BR atau P di sini. Dan jika saya simpan. Sekarang saya mempunyai satu nama di satu baris. Di sini ada kosong. Satu, dua, tiga, empat, lima. Seperti yang ada di value-nya array. Dan di sini ada enam. Seperti yang ada di size of. Tadi ada enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dan hitungannya di array adalah kosong. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sekian tutorial tentang array dan for loop. Dan kita akan lanjutkan ke tutorial BHP dasar selanjutnya. Salam. Selamat menikmati. Dan kita akan lanjutkan.